Ya lantas bagaimana siasat mengembangkan merek lokal agar memiliki kualitas ekspor? Kami akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan dosen senior sarjana dan juga pasca sarjana fakultas ekonomi UPH, Bapak Tanggor Sihombing. Selamat pagi Pak Tanggor, kemarin dalam acara Trade Expo Indonesia ke-32, Presiden Joko Widodo ini mengapresiasi pertumbuhan nilai ekspor Indonesia yang mencapai 108,79 miliar USD atau naik 17,58 persen dibanding periode sebelumnya. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Baik, selamat pagi juga Bung Sakti. Memang kalau mendengarkan berita tersebut, kita merasakan bahwa itu adalah kabar baik. Namun, bagi kita yang sebagai pengamat ekonomi dan juga para akademisi dan juga mungkin yang disebutkan dengan praktisi, tentu bahwa kita masih mempunyai peluang lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Oleh karena kita sendiri memiliki beberapa sumber daya, apakah itu sumber daya alam atau sumber daya manusia yang cukup besar, sehingga itu akan membuat kita harusnya lebih besar lagi untuk masa-masa yang akan datang. Namun, pertanyaan kemudian adalah strategi apa yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan atau melipatgandakan hasil ekspor yang apa yang kita miliki sekarang. Salah satu adalah merek-merek lokal yang kita miliki sekarang. Nah, oleh karena perubahan dinamika global yang terus-menerus berubah, apakah itu politiknya, apakah itu ekonominya, atau mungkin teknologinya, maka diharapkan kita juga harus berubah untuk mengikuti dinamika tersebut. Sehingga kita dapat bersaing secara global. Apa yang kita ingat adalah bahwa Indonesia akan semakin besar dan akan besar dalam lima sampai sepuluh tahun akan datang. Pada hari ini kita disebut bahwa posisi ekonomi kita adalah sekitar ranking 16. Tetapi ke depan kita akan masuk kepada targetnya adalah kalau tidak di enam, kita akan menjadi yang ketujuh. Nah, oleh karena itu, itu akan tercapai apabila pertumbuhan ekonomi kita bisa masuk kepada lima atau enam persen rata-rata setiap tahunnya. Nah, oleh karena itu kita harus mengekspor lebih banyak lagi. Migas kita tidak bisa mengandalkan lebih banyak lagi. Tetapi yang paling besar adalah sektor lokal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah oleh karena dinamika global membutuhkan banyak kebutuhan, perubahan, maka kita harus melakukan perubahan-perubahan juga. Apakah itu masyarakat ekonomi itu sendiri sebagai praktisi? Apakah itu juga pemerintah? Baik, Pak. Apa yang perlu dilakukan? Kebutuhan global meningkat dalam banyak hal. Ya, jadi menurut Anda pertumbuhan nilai ekspor ini masih bisa dimaksimalkan lagi. Tapi secara keseluruhan Anda sendiri melihat bagaimana kualitas produk lokal saat ini apakah sudah banyak yang berkualitas ekspor? Ya, saya kira kita sudah banyak. Dan sudah banyak produk kita yang memiliki secara kompetitif untuk ekspor. Hanya saya katakan tadi bahwa kita harus melakukan perubahan lebih banyak lagi. Contohnya, dalam teknologi kita harus melakukan perubahan. Berbasis dengan e-commerce, berbasis online, itu adalah merupakan kebutuhan daripada masyarakat global. Sekarang kita terdiri dari puluhan ribu kepulauan. Sedangkan pemakaian internet juga masih terbatas. Nah, oleh karena itu ini adalah infrastruktur yang perlu kita lakukan. Untuk agar kita bisa mendasarkan pertumbuhan ekonomi kita berbasis internet atau berbasis digital. Hal yang selanjutnya adalah logistik kos kita. Ini selalu menjadi agenda yang perlu kita pertimbangkan. Kos logistik di Indonesia sangat besar. Oleh karena kita... Ya, silahkan. Ya, baik kita sambung lagi nanti usaha jeda Pak Tanggor. Kita akan bahas lagi lebih lengkap sebenarnya strategi apa saja memang yang harus dilakukan ya. Agar pengusaha-pengusaha lokal ini bisa go internasional gitu ya. Kita sambung usaha jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Market Corner. Pemirsa tetaplah bersama kami di Market Corner.